Intro Pemirsa hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang yang ada di pasar tradisional Kuala Tungkal cenderung stabil sebab saat ini pasokan cukup melimpa sehingga membuat harga kian menurun atau cenderung stabil Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Berita pertama pemirsa hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang yang ada di pasar tradisional Kuala Tungkal cenderung stabil sebab saat ini pasokan cukup melimpa sehingga membuat harga kian menurun atau cenderung stabil Menjadi hal biasa bagi pedagang jika pasokan melimpa maka harga kebutuhan bahan pokok seperti jenis cabai dan bawang kian turun atau stabil Saat ini harga cabai merah di harga Rp35.000 per kilogramnya Harga tersebut dinilai cukup turun atau kian stabil Begitu pula jenis bahan harga bawang merah maupun bawang putih masih tetap stabil di harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya Selain itu jenis cabai lainnya seperti cabai rawit setan dan cabai rawit biasa masih relatif normal di harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya Salah satu pedagang di pasar Tanggorajo Ilir Endang membenarkan jika harga cabai merah kian turun yakni di harga Rp35.000 per kilogramnya Sebelumnya Rp45.000 per kilogramnya Meski demikian untuk jenis sayuran justru mengalami kenaikan namun hanya naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 Bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir saat ini stok di tingkat pedagang selalu tersedia Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Isumar membenarkan jika sejumlah harga kebutuhan pokok kian turun atau stabil harga terutama bahan pokok yang dicari masyarakat seperti cabai merah dan ayam potong dan harga pun kian turun Pihaknya terus memonitoring harga di pasaran terkhusus di sejumlah pasar yang ada di kota Kuala Tungkal Dengan harapan harga selalu stabil karena hingga saat ini stok kebutuhan bahan pokok dipastikan aman dan selalu tersedia baik di tingkat agen maupun pedagang Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat